Kita melanjutkan tentang ada buruk ujwa Ada Apa ada Akhlak Akhlak dalam berimam bermakmuh Gampangannya ketika kita melaksanakan sholat jamanah Terakhir Yang malen kita bahas Boleh membaca surat Ketika imam membaca surat Daripada kita bongong Kalau bisa ikuti Kalau bisa Kalau gak bisa Jangan bongong Baca surat apa Kita bingung surat apa Wa yalbasul imamu sa'atan Wa yalbasul dan hendaklah seorang imam itu diam Sa'atan Wa yalbasul dan diam Alimamu diam 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 Maksudnya diam di tempatnya Sa'atan sebentar Bahadamu diam Abis salam Wa'alaikum kiri kanan Imam itu jangan kemana-mana dulu Nih nanti Nanti boleh di share nanti biar kita paham Jangan kemana-mana dulu Diam dulu Kenapa Kenapa Atau redaksi yang bapak sudah bisa Biasa Kalau jadi imam Abis salam Salam Jangan dulu Kemana-mana Bahkan kita Dalam hadis-hadis yang lain Diperintahkan ketika Habis salam itu Istiqbal Tiga kali Astagfirullah Aradzim Astagfirullah Aradzim Astagfirullah Aradzim Itu tiga kali tujuannya Minta ampun Kalau sholat kita Kan benar Kan kagak ada orang lain itu Cuman Astagfirullah Aradzim Minta ampun Kalau sholat kita Ada yang lupa Bacaan Bacaan kepanjangan Bacaan kepediukan Bacaan kebenar Minta ampun Astagfirullah Aradzim Sesudah Istiqbal Itu tiga kali Boleh ditambah satu Astagfirullah Astagfirullah Aradzim Guru Masuk Masuk di sumat Kalau itu di wajah tiga kali Lumayan banyak Maka Astagfirullah Tiga kali Satu kalinya yang itu Atau Istiqbal yang diajarin oleh bapak-bapak Ibu-ibu punya guru Silahkan Nah Nah Bikin Nah Bikin Sola itu Enggak langsung Pergi Minimal banget Allahumma Atas Salam Wa Minkas Salam Disini pendek ya Tapi yang doa yang kita sering baca Silahkan Minkas Salam Wa Yaitu Habis begitu Kan masih ada pulut Ya Mematas Salam Bahkan Ditambahin Kalau kita ini La ilaha illallah Wa inna ula syedika Daul murkuh Wa al-abdul Wa iwi Tua warna Kulisai Kudir Kalau kita kan Sama ini Begitu Ya Kalau kita ini Biasanya Kalau gak mau itu Ya silahkan Yang penting Istiqbal Jangan sampai Agak Allahumma Atas Salam Jangan sampai Agak Karena itu Dibaca oleh Rasulullah S.A.W. Baca yang tadi Kan masih Ngakak pulau Wa Ya Kebalu Alam Nasi Bi Waj 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 Untuk Bukan Butar Membalik Way Kembalo Dan Berbalik Siapa Imam Alam Nasi Kepada Manusia Kepada Jamaah Biwaj Dengan Mukanya Boleh Dengan Mukanya Tadinya kan Ada Bular yang lebih utama mengadapnya itu janganlah menjadikan imam ini menjadikan yang binamu sebelah kanannya ini nilaihin kepada makmu berarti cukup gimana? nah cukup begini, makduk ngalor ya, ya kalau gitu pas ada seneran kayak sudah ada jinakun gitu tuh ya abis-abis kulor, puter, ngadep, kalor, emang begitu ya ini ingat kunwa, ini ingat apa? adab ya, duduk seperti duduknya jilasudir, ngadep, imamen begitu wa yasadihi ilal mihram dan sebelah kirinya ilal mihram mihram itu bahasa kita pengimaman jadi belah kirinya pengimaman belah kanannya jawab di atas posisi adil nasudir belum begitu, kalau jadi imam abis ngomong Allahuma nah gitu bukan Allahuma atas jalan Allahuma atas jalan Allahuma atas jalan Allahuma menghadapnya no'ah lakak otot orang dilihat walau mungsu pada solatin di zikrin wa doain yang lebih utama seperti itu illa kecuali illa kecuali pi masjidin nabi SAW kecuali kalau ngimamin di masjid nabawi tidak ada tidak ada kesapa kalau ngimamin di masjid nabawi jangan kaya jilasudir duduknya di balik karena sebelah sono pengimaman adalah makong rosur makong rosur untuk diutamain untuk berada di sebelahkan nah jangan maaf sebelah kalau ngimamin di masjid kita maka atas bapak kalau kita tidak jadi imam dia sudah menghadap karena kan kalau kita solat di imamnya kan di sebelah solatnya adalah makong rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walayatabitu 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 dan jangan menoleh si imam jangan kaya tadi yang jika jahatabannya itu jika jahatabannya itu Jadi kalau jadi imam, nanya tiga dimana, maka cuma satu yang ditanya Jadi kalau jadi imam, jawaahnya beram, gak usah kayak tadi, gak usah duduk seperti bapaknya Nasrudin Kenapa? Agar jangan menghadap ke sana, agar jangan menghadap ke jamaah, kalau jamaahnya beram, beram tuan Bahkan gurunya yang wanaknya, jangan menghadapkan imam Jadi yang wanaknya kalau berjama-jamaah ini, yang wanaknya berjama saja, menghadapkan imam saja Yang wanaknya yang wanaknya, jangan menghadapkan imam gak terahal ya, begitu Ya, mengarah juga Kalau sudah begitu, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan fitnah Nih, berikut yang kita harus sadari betul Ini ada Dan jangan berdiri Jangan pergi Jangan merah Dulu pada Ini tantes nih saya ngomong Paham ya? Nah Ahadun seseorang Minelkaumi dari jamaah Hatta yakumal imam Sehingga imam itu pergi dulu Kalau Imam Nawawi Kalau Imam Nawawi Kita gak boleh Kata Imam Nawawi Yang tadi saya baca Itu Imam Muzari Ini Imam Muzari Maka dijelaskan sama Imam Nawawi Baik Pak Yawul Ma'amu Adapun peginya Ma'amu Qoblah intikalimami Sebelum Imam itu pergi Makruhun Hukumnya Masya Allah Hukumnya makruh Kita pergi duluan Imam Belum Hukumnya Makruh Ayo Ya Ya Ini kan Haji Namanya Ada Ya Ya Ini jangan Pake Gitu Orang-orang Yang mudah pada tua Yang mudah pada imam Ya Mudah-mudahan aja semua Ada lagi Istilah ini Maksolata Bila Bila Widin Maksolata Bila Widin Maksolata Bila Widin Maksolata 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 Sunat Sunat Kemana pindahnya Silahkan Mau Sebelah Sunat Boleh Tapi Disini Dijelaskan Pindah Al-Yaminu Abdur Pindah Ke Sebelah Kanan Ini Sebelahnya Kalau Ada Orang Kalau Ada Sebelah Sini Silahkan Kemana Ya Soalnya Pak Dijelaskan Kita Ya Karena Kita Belum Nunggu Ya Belum Hal ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali lagi Saya hanya membaca Saya hanya membaca Kitab ini Ya Aosimali Wal-Yaminu Ahabbu Gerak Pergi Al-Yaminu Ke arah kanan Ahabbu Lebih dicintai Lianna Jihad Al-Yamin Abdur Sesungguhnya Arah yang kanan Itu lebih Utama Ya Ada Dalam Berimam Berimam Dan Bermakmum Dari atas Imamnya Jangan lama-lama Buat Imam Makmum Jangan merah Dulu Buat Makmum Ini ada Ini ada Ya Mudah-mudahan Yang genommen Alakume ограф Berimam